Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang hangat-hangatnya di Kanada Jika teman-teman baru pertama kali menonton video kami atau menonton channel ini, perkenalkan saya Opi, saya aslinya dari Toraja Tapi saat ini saya sedang berada di Kanada karena ikut suami ke sini Tonton terus video kami sampai selesai ya Peristiwa ini bermula dari bekas sekolah asrama yang dulu khusus dibuat untuk penduduk asli Kanada Nama sekolahnya Kamloops Indian Residential School Sekolah ini ditutup tahun 1978 dan ini adalah foto-foto dari sekolahnya Akhir bulan Mei lalu, tahun 2021 ini, di area bekas sekolah katolik tersebut Dengan bantuan radar ditemukan keburan masal yang tak bertanda dari 215 anak-anak pribomi Atau penduduk asli Kanada Anak-anak tersebut adalah pelajar dari sekolah tersebut Berita ini kemudian dimuat di berbagai media di Kanada dan bahkan dimuat di beberapa media di Indonesia juga Menanggapi temuan ini, Prime Minister Kanada, Justin Trudeau Pun menghimbau untuk mengibarkan bandara setengah tiang Demi menunjukkan simpati bagi para survivor, keluarga terkait Dan lebih khusus lagi bagi penduduk asli Kanada Para siswa dan staff di sekolah-sekolah juga menunjukkan simpati dan rasa peduli mereka Dengan menggunakan kaos warna orange Nah, warna orange ini memang biasa dikenalkan di sekolah-sekolah di Kanada setiap tanggal 30 September Untuk menunjukkan bahwa every child matters Atau setiap anak berharga Menulis sedikit ke belakang Pada abad 19 dan 20 Memang didirikan sekolah-sekolah yang dikhususkan untuk orang-orang pribumi atau penduduk asli di Kanada Hal ini dengan tujuan untuk asimilasi budaya Asimilasi itu artinya perluburan budaya asli dengan budaya yang baru Dalam konteks ini, budaya orang Eropa yang pada saat itu melakukan kolonial di Kanada Mengutip dari CBC Kanada Sekitar tahun 1870-an hingga 1997 Lebih dari 150 ribu anak diambil dari keluarganya dan ditempatkan di sekolah-sekolah ini Anak-anak ini seringkali tidak diizinkan untuk berbicara dalam bahasa mereka Atau untuk mempraktikan budaya mereka Banyak siswa diketahui mengalami kekerasan, malnutrisi, dan penganiayaan Selain itu, berdasarkan data Penyakit seperti TBC dan influenza sering merajalela di antara para siswa yang kemudian menelan korban juga Menurut data TRC, sekitar 3200 anak meninggal di tahun-tahun tersebut Angka ini belum termasuk siswa yang sakit dan kemudian dikembalikan ke orang tuanya yang kemudian meninggal juga Dan belum termasuk siswa yang masuk sekolah tapi tidak diranai oleh pemerintah pusat Nah, Kamloops Indian Residential School ini dibuka di bawah administrasi Katolik Roma Yang kemudian diambil alih oleh pemerintah di tahun 1969 Dari data TRC, sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja Katolik ini ada 139 sekolah dan tersebar di seluruh Kanada Temuan kuburan masal yang tak bertanda ini cukup membangkitkan amarah dan sekaligus kesedihan orang-orang dalam komunitas di Kanada Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu bagi anak-anak Ini malah menjadi tempat penganyayaan dan bahkan menjadi tempat yang menakutkan untuk anak-anak Ditambah lagi, sekolah-sekolah ini dibawahi oleh grup yang mengatasnamakan agama Beberapa orang bahkan menyebabkan bahwa pemerintah dan pop seharusnya bertanggung jawab terkait hal ini Bagi para survivor dan orang-orang penduduk pribumi di Kanada pun, peristiwa bersejarah ini membuka luka lama mereka Namun juga membawa harapan bahwa korban-korban lainnya bisa ditemukan dan keadilan bisa ditegakkan Setelah temuan kuburan masal ini, pemerintah kabarnya menyiapkan dana sekitar 27 juta untuk membantu menemukan lokasi pekuburan korban-korban yang lainnya Jadi kemungkinan besar akan ada berita seperti ini lagi dari Kanada di waktu mendatang Ini sekaligus menjadi peristiwa penting dari bagian sejarah Kanada Dan kita semua berharap keadilan dan ketenangan bagi para survivor dan keluarganya Untuk dicatat, video ini dibuat bukan untuk menyebutkan siapapun Simply karena buat saya berita ini sangat menarik Dan juga karena ingin berbaik ke teman-teman yang ada di Indonesia mengenai sedikit tentang sejarah Kanada Seperti kata orang bijak, bahkan memahami sejarah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik Have a great weekend teman-teman Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!